Nabi Muhammad di Ka'bah, tengah malam baca Qur'an Ummu Hani saat itu berada di rumahnya Di dalam kamarnya, di atas kasurnya Mendengar bacaan Qur'annya Nabi Besar Muhammad Yang rumahnya itu tentu gak deket dengan tempat bacanya Nabi Muhammad Nabi bacanya di Ka'bah Jadi dengarnya Ummu Hani bacaan Qur'annya Nabi Muhammad Sedangkan posisi beliau di dalam rumahnya Yang tentu itu jauh dari tempat bacaan Qur'annya Nabi Muhammad Dalilun ala anna sawtahu as-sharif Ini merupakan bukti dalil bahwasannya Suara murianya Nabi Muhammad Karena yablughu makanan sampai ke tempat La yablughu ghayruh Yang tidak bisa disampai oleh suara manusia pada umumnya Sallallahu alaihi wasallam